Intro Gemar membaca memang perlu digencarkan kembali karena fakta menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia terus mengalami penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil kajian perpustakaan nasional pada tahun 2015 di 12 provinsi dan 28 kabupaten, kota nilai budaya baca berada pada peringkat terendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, budaya dan minat baca orang Indonesia tertinggal sangat jauh. Seperti contoh rata-rata orang di negara Amerika membaca hampir 20 hingga 25 buku per tahun. Diikuti oleh masyarakat negara Jepang 10 hingga 15 buku, sementara rata-rata masyarakat Indonesia hanya 1 buku per tahunnya. Untuk kembali meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, perpustakaan nasional terus menciptakan berbagai program, selain terus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas serta layanan perpustakaan. Salah satunya adalah safari gerakan nasional membaca di provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat. Di mana Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten kelima yang menyelenggarakan safari gerakan nasional pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari berbagai kalangan ini dilaksanakan di Aula BKPSD Majalengka dan dibuka secara langsung oleh Bupati Karna Sobahi. Dalam kata sambutannya, Bupati mengatakan komitmen pemerintah adalah dengan mewujudkan bahwa perpustakaan tak hanya menjadi tempat membaca mencari informasi, melainkan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Agar masyarakat di Indonesia ini, terutama di Majalengka, itu mau meningkatkan kegemaran membacanya, sehingga literasi masyarakat akan meningkat. Kecerdasan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang suatu hal, itu akan lebih bertambah lagi, terutama juga ada masyarakat tidak mudah di Tadanya HOP juga, mereka akan lebih menjeleksi informasi-merokasi yang ada di masyarakat. Karena menjelaskan ini sangat banyak sekali. Dan selanjutnya, masyarakat setelah berpengetahuan meningkat, akan mau membaca tentang literatur-literatur dengan life scale. Harusnya sih dengan sudah ada seperti ini, harusnya sudah bisa bangkit ya, artinya bahwa kalau yang hadir ini sekarang ada 300 orang, kalau 300 orang mengajak 10 orang membaca, artinya ada 3.000 orang hari ini yang membaca gitu ya. Membaca apapun, membaca awalnya memang harus dipaksa, lalu kemudian akan benar bahwa jatuh cinta itu memerlukan hanya satu buku, maka carilah buku yang membuat Anda jatuh cinta, maka Anda akan mencintai buku seterusnya.